Kisah Cinta Berjadi diceritakan berulang kali oleh masyarakat dunia Nah jika kamu penasaran dan ingin tahu Berikut ini adalah beberapa kisah cinta romantis yang melegenda dari berbagai belahan dunia Tapi sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya Dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini Terutama buat kamu yang bergabung di channel kami Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami Simak pembahasannya sampai akhir ya Romeo dan Juliet Aku yakin nih di antara kalian semua pasti banyak banget yang udah gak asing Dengan cerita cinta mereka berdua Karena kisah ini memang sudah legendaris bukan? Kisah ini diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1595 Kisah cinta Romeo dan Juliet ternyata merupakan sebuah tragedi kisah cinta klasik Yang ditulis oleh William Shakespeare Kisah cinta ini menceritakan tentang dua orang manusia yang saling mencintai satu sama lain Namun naasnya tidak bisa bersatu karena kedua keluarga yang saling bermusuhan Keduanya pun akhirnya rela mengakhiri hidup masing-masing Daripada harus hidup terpisahkan oleh takdir Sementara itu soswitnya nih Cerita ini ditutup dengan elegi atau syair yang berbunyi Karena tidak pernah ada cerita yang lebih menyedihkan Daripada Romeo dan Julietnya Aduh aku jadi baper nih guys Kalau kamu gimana? Cleopatra dan Mark Antony Masih dari penulis yang sama nih guys Yaitu William Shakespeare Dirinya kembali menuliskan kisah cinta tragis antara Cleopatra dan Mark Antony Kisah ini dimulai ketika pernikahan Cleopatra dan Mark Antony Yang mendapatkan berbagai macam kecaman dari bangsa Romawi Pada saat itu guys Ketika Mark Antony sedang berada di medan perang Untuk bertempur melawan Octavianus Dirinya ternyata mendapati kabar palsu mengenai kematian Cleopatra Mendengar kabar tersebut Akhirnya Mark Antony pun lantas membunuh dirinya Dengan menghunuskan pedang ke dirinya sendiri Nah di sisi lain Cleopatra yang mendengar kematian Mark Antony pun Juga memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya Jadi gimana nih guys menurut kamu? Menarik bukan ceritanya? Kamu udah pernah baca belum? Lancelot dan Juniper Dalam dongeng Arthurian Yang sangat melegenda di Inggris Ada sebuah cerita nih guys Yang mengisahkan tentang cinta terlarang Antara Sir Lancelot dan Ratu Juniper Yakni istri dari Raja Arthur Hubungan keduanya pun akhirnya diketahui oleh dua orang keponakan Raja Arthur Yang pada akhirnya membuat Ratu Juniper Harus dijatuhi hukuman mati Mengetahui hal tersebut Tentunya Sir Lancelot pun tidak tinggal diam guys Dan akhirnya berhasil untuk menyelamatkan Sang Ratu Dan menjadikan kekuasaan Raja Arthur melemah Odysseus dan Penelope Sebenarnya kisah cinta ini alurnya sederhana kok guys Tapi kalau kamu baca lengkapnya kamu pasti baper loh Dikenal sebagai salah satu negeri dari para dewa dan dewi Ternyata Yunani juga dikenal sebagai salah satu negeri Yang selalu memiliki kisah cinta di dalamnya Salah satunya nih guys adalah kisah cinta Antara sepasang suami istri Yakni Odysseus dan Penelope Namun keduanya harus rela berpisah selama 20 tahun lamanya Dikarenakan perang yang sedang melanda Saling menanti dan menunggu satu sama lain adalah momen yang paling menyedihkan Namun keduanya pun akhirnya bisa kembali berkumpul Dengan kembalinya Odysseus ke dalam pelukan Penelope dan putranya Laila dan Majnun Kamu pasti tidak asing bukan? Karena kisah cinta ini diambil dari salah satu puisi terkenal Kisah cinta yang satu ini sebenarnya menceritakan tentang sepasang kekasih Yang bernama Laila dan juga Kais Namun hubungan keduanya tidak bisa berjalan dengan baik Dikarenakan ayah Laila yang tidak merestui hubungan keduanya nih guys Alah hasil nih Kais pun diasingkan ke badang pasir Dan mendapat julukan Majnun yang berarti gila Hingga semasa hidup keduanya Keduanya tidak dapat bersatu Namun pada akhirnya Makam dari keduanya dibuat berdampingan satu sama lain Agar bisa terus bersama selamanya Sahjahan dan Mumtaz Mahal Keajaiban dunia yang satu ini yakni Taj Mahal Merupakan salah satu bangunan megah Yang dibangun oleh Sahjahan Sebagai bentuk rasa cinta sekaligus bentuk penghormatan terhadap sang istri Namun sayangnya Sahjahan tidak dapat menyelesaikan bangunan megah itu Dengan tangannya sendiri Lantaran dirinya harus masuk ke dalam benteng merah agra Nah setelah wafat nih Sahjahan dimakamkan di sebelah makam sang istri yakni Mumtaz Mahal Mary dan Piri Curie Sama-sama berasal dari Polandia Piri dan Mary merupakan seorang ilmuwan yang bertemu di salah satu laboratorium di Paris Keduanya menikah pada tahun 1895 di Paris Memiliki latar belakang sebagai seorang ilmuwan nih guys Piri dan Mary dikenal sebagai penemu radioaktif Dan juga pernah diakui Nobel untuk fisika Setelah Piri meninggal Mary kembali mendapatkan Nobel untuk yang kedua kalinya Namun sayangnya nih Pada tahun 1935 Mary meninggal dunia akibat penyakit leukemia yang dideritanya Salim dan Anarkali Salim merupakan seorang putra besar Kaisar Mughal Akbar Yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Anarkali Seorang wanita tunasusila Namun tentu saja sang raja tidak setuju Dan menentang hubungan keduanya Sang raja dan salim pun mulai bertengkar dan menyerang satu sama lain Hingga akhirnya salim pun kalah dan dijatuhi hukuman mati Namun tanpa diduga nih Anarkali datang Dan mau mengorbankan dirinya untuk melindungi orang yang sangat dia cintai Anarkali pun akhirnya menerima hukuman Untuk dimakamkan hidup-hidup di dalam dinding bata Di depan orang yang sangat dia cintai yaitu Salim Sangat tragis bukan guys kerisah cinta yang satu ini? Gimana nih menurut kamu? Tristan dan Isolde Dikisahkan dalam sebuah cerita Isolde adalah seorang wanita cantik yang merupakan putri raja dari Irlandia Yang telah dijodohkan oleh ayahnya dengan Raja Mark dari Cornwall Untuk membawa Isolde ke Cornwall Raja Mark memerintahkan keponakannya yang bernama Tristan Untuk menjemput sang putri Dan akhirnya benih-benih cinta pun mulai muncul di antara keduanya Meski telah menikah nih ya Tristan dan Isolde tetap melanjutkan hubungan terlarangnya itu guys Hingga akhirnya sang raja tahu dan menurut Tristan untuk pergi meninggalkan istana Namun pada suatu hari Tristan jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia Mendengar kabar tersebut Isolde pun merasa patah hati yang sangat mendalam Dan kemudian turut meninggal karenanya So itu dia guys beberapa kisah cinta romantis yang melegenda dari berbagai belahan dunia Meski tidak selalu berakhir dengan kisah bahagia Namun dari cerita cinta tadi Kita bisa menjadi lebih sadar dan juga mengerti Bahwa cinta sejati itu memang benar adanya guys Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami Semoga bermanfaat ya Jangan lupa juga nih untuk share ketemanan keluarga kamu Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagai informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye Bye